ini tidak memberatkan dan disini pun sudah kami berikan contoh video presentasinya jadi cukup powerpoint di slideshow kemudian beserta membuka webnya lalu merekod cukup 5 atau sampai 10 menit kalau pun mau lebih ya silakan intinya tergantung dari materi yang mereka sampaikan ketika presenter nah saat menjadi presenter pun kan ada 2 materi ya 2 sesi ya Bu ya peserta menjadi presenter nah ini cukup salah satunya saja videonya begitu jadi nanti video ini akan didokumentasikan diarsipkan kemudian nanti dipublish menjadi video pembelajaran outputnya adalah video pembelajaran serta nanti akan punya produk video pembelajaran yang mereka buat jadi sebenarnya kalau misalnya terkendala apa ya kendala ini sangat tidak ada pasti karena mereka sudah menggunakan webcam saat video conference mereka sudah menggunakan apa perekaman layar saat video conference nah ini hanya mengulang saja tanpa ada audience seperti itu ya kalau ada yang mengeluhkan ya pasti karena ibaratnya siswa juga sama tugasnya tadinya cuma 1 jadi 2 walaupun sebenarnya kalau dilakoni ini tidak memberatkan karena hanya mengulang tugas yang pertama seperti itu lalu kemarin ada beberapa pertanyaan kenapa enggak emang enggak cukup kalau video presenter saja ketika video conference nah kalau video presenter saja ketika video conference direkam ini jatuhnya perekaman ya apa ya dokumentasi dokumentasi belum jadi produk video pembelajaran yang utuh seperti itu lalu ini juga hanya alternatif dari kami jadi peserta disini ada jadi tugas utamanya kalau peserta hanya bisa menyelesaikan tugas utama ini tidak masalah sertifikat juga tetap akan terima 32 JP lalu jika bisa menyelesaikan tugas utama ditambah tugas tambahan maka peserta akan mendapatkan 40 JP gitu kemudian kalau misalnya ada yang bertanya juga lah kalau misalnya cuma dapat 32 JP lalu mereka ingin menjadi instruktur berarti kan sertifikannya tidak terpenuhi nah kemarin di Jakarta kita juga dari Siamolek sudah menyampaikan bahwa nanti untuk instruktur yang sertifikat yang diterima baru 32 JP bisa mengikuti kurs bisa mengikuti kurs untuk menambahkan JP sehingga sertifikat yang 32 JP kemudian ditambahkan dengan online course atau online training untuk materi-materi tertentu maka dua sertifikat digabungkan akan setara dengan sertifikat 40 JP seperti itu jadi apa ya tidak ada masalah untuk sertifikat yang tadinya saya cuma dapat 32 apalagi Bapak Ibu sekarang mungkin struktur belum mendapatkan materi ini gitu ya nanti bisa ikut yang untuk batch 6 calon instruktur batch 6 kita buka Siamolek ke kelas untuk calon instruktur seperti itu nah nanti sertifikannya bisa untuk ditambahkan JP-nya ini sertifikat yang hanya terima 32 JP seperti itu untuk yang TTS dan STT ini penugasan bukan dari Siamolek juga jadi kami hanya mengikuti materi yang Bapak Ibu berikan yang 13 itu ya dan itu pun kemarin juga dijadikan tugas tambahan gitu ya tugas tambahan ini juga karena kenapa ini jadi tugas tambahan karena sebagian ada yang bilang instrukturnya belum menguasai materi STT dan TTS tetapi sudah terlalu informasi tentang adanya tugas STT dan TTS ini dipublish makanya oleh karena itu jika memang peserta bisa menyelesaikan tugas ini maka akan ada dua sertifikat akan ada sertifikat untuk yang 40 JP seperti itu jadi ini hanya alternatif jadi sebenarnya untuk penugasan semuanya sudah diakomodasi sudah ada untuk host sudah ada dan kemarin juga ada yang bertanya-tanya ini untuk host kenapa jadi ada flyer dan presensi untuk moderator juga ada flyer dan ada presensi kemudian untuk presenter juga ada flyer presensi dan sebagainya nah ketika saya membuat narasi penugasan ini sebenarnya saya berbicara dengan beberapa bapak dan ibu yang ada di grup WA dari salah seorang anggota grup saya mendapatkan info A kemudian saya bertanya lagi dari orang yang lain saya mendapatkan info B seperti itu jadi saya sendiri belum mendapatkan sebenarnya informasi yang fix itu seperti apa terkait untuk host presenter dan mohon maaf untuk host dan juga moderator begitu jadi saya tidak mendapatkan informasi yang benar-benar ya mungkin karena maklum ya apa ya ketika ada satu flyer penugasan benar gimana orang bisa macam-macam seperti itu oleh karena itu makanya ini di sini narasi penugasannya adalah silakan dapatkan flyer jadi peserta tidak perlu membuat kalau memang ada peserta lain yang sudah membuat flyer yang berisi informasi bahwa si A pernah menjadi host di sesi di vcon 1 dan vcon 2 maka silakan jadi peserta tidak diberatkan untuk membuat sampai 6 flyer tapi dia harus punya 6 flyer bisa minta dari anggota atau peserta yang lain seperti itu karena ini saya tidak mendapatkan informasi yang fix sebenarnya tugasnya host itu seperti apa apa saja gitu karena dari beberapa sumber yang saya terima seperti itu begitu kemudian presensi juga sama jadi ini tinggal dapatkan 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 tidak ada yang benar-benar diminta untuk membuat kecuali memang sudah tugasnya di masing-masing kompok video conference jadi misalnya siapa yang sudah bertugas sebagai membuat flyer berarti bisa minta flyer dari yang bersangkutan seperti itu begitu jadi intinya untuk penugasan seperti itu dari kami tidak ada perubahan terkait video presentasi ini tetap ada ini tetap ada nanti kita lihat saya sih berpikir saya optimis sebenarnya peserta mampu melaksanakan ini gitu karena mereka hanya mengulang apa yang sudah mereka laksanakan mereka sudah pernah menjadi presenter saat video conference maka kegiatan presentasi itu diulang kembali secara mandiri tanpa perlu peserta mereka menjalankan laptopnya sendiri membuka aplikasi perekaman layarnya sendiri dan kemudian mereka-merekam mungkin bahkan lebih pedi karena apa tidak ada peserta seperti itu mereka melakukan untuk diri mereka sendiri saya optimis ini tetap akan ada yang mengumpulkan tugas ini begitu kemudian apa lagi ya kalau misalnya Bapak Ibu kemarin ada yang mengatakan oh ini masalahnya adalah karena waktu kita tanggal kemarin sepakat tanggal 7 ya untuk pengumpulan tugas akhir tanggal 7 September itu berarti hari Sabtu hari Sabtu nah dengan adanya tugas tambahan dan tugas yang lain maka kemungkinan waktunya mepet sepakati kalau memang waktu yang dibutuhkan mari kita sepakati batch 6 tetap kita buka pendaftarannya mungkin kita sepakati juga mau tanggal berapa sementara itu pengumpulan tugas untuk batch 5 bisa kita undurkan karena ini terkait mungkin oh ada tambahan tugas ya sudah kita mundurkan saja waktunya mungkin yang tadinya tanggal 7 bisa kita mundurkan menjadi hari Senin tanggal 9 dengan pemikiran mungkin kalau di rumah Bapak Ibu mengerjakan internetnya sulit gitu untuk upload video ke Youtube tetapi dengan mungkin ketika hari kerja mereka ke sekolah di sekolah ada fasilitas internet wifi dan sebagainya kita bisa memanfaatkan hari kerja untuk peserta upload tugas videonya di hari kerja seperti itu nah sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu dengan adanya penambahan tugas ini apakah waktu untuk pengumpulan tugas mau diundurkan menjadi tanggal 9 atau jika kurang mau ditambahkan sampai tanggal berapa gitu ini kan kemarin takut mundur waktunya sebenarnya waktu di IBIS kemarin juga sudah disampaikan apakah mau mundur waktu pengumpulan tugasnya karena ada banyak tugas yang harus diselesaikan atau bagaimana tetapi beberapa kan mengatakan oh gak usah tetap tanggal 7 seperti itu ya nah kalau mau seperti itu berarti tugas bisa mundur sementara pendaftaran untuk B6 tetap bisa kita buka seperti itu begitu nah sekarang itu saya jawab dulu itu untuk penugasan seperti itu jadi nanti Bapak Ibu bisa baca kembali narasinya ini insya Allah narasinya sudah fix sudah fix seperti ini dan narasi ini sudah saya coba tes ke beberapa apa ya ke beberapa anggota grup dan juga teman-teman yang ada di sini saya minta untuk membaca apakah ada apa ya tafsir dari kalimat-kalimat yang ada di sini atau tidak kalau memang Bapak Ibu ingin membaca sekali lagi sebelum kita luncurkan maka silakan malam ini saya berikan pdf-nya akan dicatat mana yang kira-kira multi raksir supaya besok Bapak Ibu bisa melihat bisa ini bisa kita publish di form pengumpulan tugas kemudian ini contohnya nanti akan muncul seperti ini mana ya sebentar ini saya contohkan saya tadi masukkan ke salah satu provinsi sebentar ya untuk beberapa ada yang bertanya ya sebentar saya nanti akan memfasilitasi pertanyaan dari Bapak dan Ibu jadi nanti akan tampil seperti ini seperti ini ya jadi nanti di setiap provinsi di setiap e-training provinsi akan muncul akan ada tampilan seperti ini nah diharapkan ketika mungkin ada file yang hilang dari yang Bapak Ibu kirim melalui dan sebagainya ini bisa mereka lihat kembali di masing-masing akun e-trainingnya seperti itu kemudian untuk kantong tugas insya Allah besok sudah bisa ini kepal publis malam ini masih dikerjakan karena ada beberapa item yang ditambahkan kemarin selasa minggu lalu kami baru bertemu dengan Pak Eri ngobrol-ngobrol dengan Pak Eri kemudian dari Labu dicoba ada error kami juga ada error dan sampai tadi masih ada beberapa item yang masih error jadi insya Allah besok mudah-mudahan besok kantong tugas juga sudah bisa ditampilkan nanti kantong tugas munculnya di bawah sini jadi setelah instruksi penugasan di bawah sini akan ada kantong tugas kantong tugas yang kita buat masih sama seperti dengan yang Pak Eri buat ya ini kelihatan nggak ya Bapak Ibu kelihatan kelihatan masih sama seperti ini jadi masih peserta masih bisa mencicil tugasnya satu per satu hanya saja ada beberapa item yang ditambahkan flyernya yang awalnya cuma berapa dua atau berapa ini menjadi enam jadi bisa dicicil satu per satu kemudian untuk video kami tidak meminta peserta untuk upload kemari karena ini akan memberatkan jaringan server jadi nanti video semuanya masuk ke Youtube link Youtube-nya saja yang dikopikan ke sini tapi untuk flyernya tetap lalu untuk PJ wilayah tetap masih ada ya sesuai permintaan Bapak dan Ibu karena untuk mengetahui Bapak Ibu A meluluskan berapa peserta Bapak Ibu B meluluskan berapa peserta gitu lalu yang berbeda dari yang berbeda dari kantong tugas ini adalah kalau kemarin di Pak Eri menggunakan nomor WhatsApp maka yang di sini karena peserta sudah punya nomor registrasi masing-masing maka untuk kode uniknya menggunakan nomor registrasi masing-masing yang mungkin perlu ditekankan berkali-kali kepada peserta adalah jangan sampai keliru memasukkan nomor registrasi gitu karena kalau keliru maka nanti nomor registrasi harusnya 123 dimasukkan 124 maka yang punya nomor 123 apa ya filenya akan ketima gitu karena ada orang yang salah memasukkan nomor jadi yang rugi orang lain gitu begitu jadi kalaupun misalnya sempat ada error seperti itu ya berarti nanti kita akan cek kembali bank bank apa namanya bank katong tugasnya maka seluruh data kalau yang kemarin data terakhir eh data pertama yang bisa yang bisa dilihat maka nanti mungkin kalau ada error berarti seluruh data misalnya peserta ada yang upload dua kali tiga kali ya berarti seluruh data itulah seluruh file itulah yang harus kita aduk-aduk untuk melihat melihat file-file yang serta kumpul gitu gitu kemudian apalagi ya tadi penugasan instruksinya sudah lalu kantong tugas insyaallah besok juga sudah ada mungkin agak siang ya Bapak Ibu silahkan cek kembali untuk malam ini apa narasinya apakah ada yang multitafsir ambigu dan sebagainya begitu kemudian untuk sertifikat instruktur yang tadinya belum yang misalnya batch ini cuma dapat 32 JP mau jadi 40 JP silahkan Bapak Ibu merekomendasikan siapa saja yang bisa diajak untuk ikut online training supaya bisa mendapatkan sertifikat tambahan untuk melengkapi yang 42 JP begitu sepertinya hanya itu ya saya cek lihat ini dulu ya mungkin sepertinya ada beberapa chat ayo izin bertanya Bu Sani oh silahkan dengan Ibu siapa mohon maaf oh baik Ibu Eli silahkan terima kasih Bu Sani ini cerita tentang tadi ya saya pertama mengatakan tugas video terus terakhir hasil yang kita sepakati di Jakarta itu sudah saya serahkan ke dinas provinsi dan dinas kota jadi mereka kalau peserta ada presentasi video karena selama ini mereka punya fasilitas tapi tidak ada guru yang mengisi nah jadi mereka berharap ya mereka berharap ketika nanti CCT batch 6 itu ada ruangan karena kami punya kami berserta tim ICT dari dari dinas provinsi dan kota yang juga apa muridnya Pak Gatot ya dulu di perencanaan jadi juga merumuskan gitu ikut merumuskan tugas yang di batch 6 tentang video presentasi nah cuman nanti kami mungkin akan berkoordinasi tentang link yang akan mereka buat setelah mereka melakukan video presentasi tersebut jadi mohon maaf kami mungkin tidak berusaha untuk tidak memakai aplikasi rekam layar jadi mereka seperti layaknya mereka membuat video pembelajaran karena ini nanti akan dibukukan dalam bentuk digital oleh mereka sendiri di apa tim ICT-nya dari dinas kota dan provinsi itu satu yang kedua masalah masalah ini kan kita kantong tubuh kita telat nih jadi yang saya takutkan saya aja SMK itu ada 40 orang jadi takutnya nanti ketika ngumpulkan itu akan menambah penumpukan peserta yang akan mengumpulkan tugas nah jadi lebih baik kita mundur kemarin di Jakarta yang saya dengar itu memang tanggal 7 tapi kita berikan waktu sampai tanggal 10 tanggal 7 itu sudah kita wanti-wanti tiga peserta sudah harus selesai seperti itu nah terus yang ketiga bu masalah player ya kalau saya hitung-hitung peserta itu pasti punya player sendiri walaupun mereka ya mereka kan juga jadi presenter mereka juga host mereka juga moderator ya jadi satu orang ada tiga player ya nah saya rasa itu cukup buat jadi yang peserta yang umum misalnya nih belum tampil tapi dia sebagai partisipan yang berhak mengumpulkan itu yang bertugas pada saat itu gitu jadi mereka peserta yang bertugas sebagai player sebagai moderator host presenter waktu mulai dari batch 2 dan batch 4 kemarin itu yang wajib mengumpulkan player hanya peserta apa-apa presenter maaf jadi host administrator gak pakai pengumpulan player tapi karena mungkin mau di-update lebih lanjut gak masalah jadi ketiga petugas itu mungkin langsung setor player aja gitu kan boleh tidak wajib peserta ini kan ada ada pikiran teman-teman nih wajib buat player kah gitu kan peserta ya gak usah itu saja terima kasih ya baik ibu Eli terima kasih atas responnya ya saya sampaikan kembali boleh jika bapak ibu peserta maksudnya punya fasilitas lain tidak hanya menggunakan aplikasi rekam layar untuk membuat video presentasi tidak masalah misalnya bapak ibu peserta juga mau membuat seperti vlog menggunakan handphone itu juga diperkenankan jadi intinya manfaatkan aplikasi apapun yang dikuasai gitu bisa rekam layar rekam layarnya hanya alternatif yang termudah karena saya kami berpikir ini sudah digunakan saat video konferensi tapi misalnya ada seperti yang ibu Eli sampaikan sudah ada fasilitas untuk pembuatan video mungkin seperti mini studio seperti itu boleh juga digunakan yang penting mereka punya karya berupa video presentasi dan untuk ini untuk di apa ya sebenarnya untuk dipublikasikan nantinya ini akan menjadi suatu OIR atau open educational resources seperti itu kalau mau menggunakan handphone juga boleh atau misalnya bapak ibu yang lain mau minta temannya untuk merekam apa ya men-shoot shooting menggunakan kamera DSLR SLR dan sebagainya itu juga diperkenankan tidak ada masalah dengan aplikasi ataupun perawatan yang digunakan seperti itu lalu untuk apa yang tadi tanggal ya tanggal kita undur ini tadi beberapa saya baca ada yang setuju tanggal 10 bagaimana bapak ibu yang lain bersediakan menunggu sampai tanggal 10 ini hari ini tanggal 2 ya berarti ada waktu kurang lebih seminggu lagi sampai 10 berarti selesai ya dari kami tidak ada masalah untuk tanggal pemunduran tanggal silakan disepakati mau ketok tahu untuk tanggal berapa tanggal 10 oke tanggal 9 oke 11 juga oke oke bu Sani sebentar iya dengan siapa ini maaf boleh di scroll yang bentuk tampilan kantong tugasnya bu oh ini kelihatan gak pak belum ya ini masih di flyer 1 saya minta di scroll belum bisa pak untuk yang lain ini sebentar saya coba yang lain ya ini soalnya masih prototype oke ini flyer 2 ini ada nomor registrasi ini untuk yang youtube linknya macam-macam jadi ada link youtube 1 ini ada keterangannya saat menjadi presenter ini ada beberapa beberapa yang sudah saya masuk ke grup gitu dan kemudian kita berdiskusi gitu pertanyaan itu untuk di blog itu itu berarti 2 review 1 link blog oh oke baik ya 1 link blog saja cukup pak jadi peserta tidak perlu membuat sampai 2 blog ya pak ya merepotkan maksudnya sudah ada 1 yang atas mungkin untuk STT untuk review 1 kemudian membawanya untuk review 2 seperti itu 1 saja sudah cukup STT dan TTS itu berapa blog berapa link sorry 1 link saja oke berarti itu alternatif atau dua-duanya harus 1 jadi STT boleh TTS boleh begitu pakatan yang jadi arah untuk literasi kan sebenarnya kan speech to text ya betul makanya ini disini juga yang saya naikkan ini sini ada atau sini ada atau speech to text boleh atau text to speech boleh kemudian disini kelihatan gak ini ya sebentar pak saya share ulang ini yang tugas untuk review jadi disini ada atau-nya silahkan pilih salah satu kemudian ini narasinya juga kemarin saya breakdown lagi khawatirnya ada yang keliru atau mengingung cara mengerjakannya sebenarnya seperti apa ini sebenarnya saya juga sambil belajar saya tidak mendapatkan informasi yang fix tentang cara menggunakan STT ataupun TTX seperti itu ini jadi yang saya naikkan di awal adalah speech to text jadi hasil review dibacakan ulang jadi mungkin mereka sudah ngetik-ngetik dulu ya punya konsep seperti itu kemudian dan diketik menggunakan teknologi speech to text atau pengetikan menggunakan suara kemudian letamlah proses pemanfaatan TTS tersebut dalam memanfaatkan dengan memanfaatkan ini tadi bisa rekam layar bisa som dan sebagainya kemudian mereka pastikan kamera di laptop atau webcam menyala agar penonton yakin bahwa suara yang muncul adalah hasil dari pengetikan menggunakan suara disini juga saya sertakan contohnya saya coba buat menggunakan google docs saya coba videokan tampilannya seperti apa supaya peserta ada gambaran untuk mengerjakan seperti itu kemudian terapikan hasil ini copy paste hasil review di laman blog kemudian video perekaman di upload ke youtube jadi video yang tadi direkam di upload link youtube dimasukkan ke blog lagi baru dicotongkan tautan blog tersebut di kantong tugas itu mungkin tambahan apa ya disini satu link saja ya durasinya juga berapa lama itu minimal maksimal oke kemarin ada request khusus untuk waktunya 10 kepanjangan enggak pak saya pikir 5 sampai 10 5 sampai 10 untuk saya pikir begini inti dari teman teman paham untuk bersuara kemudian keluar text jadi tidak tidak sepenuhnya juga apa namanya harus sampai 10 menit dan sebagainya saya pikir durasi durasi video-video sekarang yang ada di youtube itu kan sudah enak tonton oke boleh 2 menit boleh 3 sampai 5 menit mungkin ya ini hanya untuk pembuktian kan pak ya biar teman-teman paham menggunakan teknologi itu saya pikir terima kasih Seperti ini ya kurang lebih Halo Pak Khairuddin Halo Oh terputus tampaknya Baik jadi seperti itu Bapak dan Ibu Untuk yang TTS Jadi cukup satu link saja Tadi ada juga pertanyaan dari Siapa kah? Dari Pak Oh iya Pak Baru nyambung lagi Pertanyaan dari Bapak Muhammad Haris ya Tugas review dua konten Dengan satu link Dengan satu link Oke Baik silahkan jika ada pertanyaan lagi Ini saya simpan dulu Silahkan jika ada yang lain Assalamualaikum Mbak Sani Waalaikumsalam Ya saya dari Sumatera Barat Ini saya ingin dengan kantong tugas Iya Pak Itu tadi disampaikan bahwa Dekat kantong tugas itu Tetap dibunyikan instruktur dan PJnya Melihat kondisi yang ada di Sumatera Barat Khususnya Itu yang saya tanyakan Untuk pengetahuan instruktur Yang direkomendasikan Untuk mendapat sertifikat Apakah masih berlaku samaan Sementara kondisi di Sumatera Barat Efek perubahan status Atau perubahan sistem Yang ada di kegiatan VCTB 5 Banyak orang yang serta yang mulai mundur Ibu punya perbandingan Yang ditetapkan di awal Itu instruktur tidak Di semuanya Sementara Itu di Sumatera Barat Saya menugaskan Seluruh instruktur Saling bekerja sama semua Jadi semua instruktur itu aktif Semua Yang dulu Pendapatan instruktur aktif Namun pesertanya Kalau dilihat perbandingan Tidak mencukupi Jadi pertanyaannya Bagaimana penetapan instruktur Yang direkomendasikan Untuk mendapat sertifikat Karena ini juga menangkut Perekrutan instruktur Pada perode berikutnya Ini Terima kasih Baik Terkait Secara instruktur ya Pak ya Ya Baik Nanti Saya tampung dulu Pak Saya belum bisa menjawab sekarang Udah-udah nanti bisa Saya sampaikan kemudian Terima kasih Bapak Dan Suheri Ada lagi Oh belum ada lagi Silakan Teman-teman Siapa lagi yang mungkin Ingin bertanya Ada yang request Tanggal 12 12 Pengunduran Waktunya Salgir 12 itu berarti Harinya Kamis Silakan Seketan tadi Bu Sani Ini kalau Buat Usul Untuk Penetapan instruktur Yang direkomendasikan Dapat Sertifikat Ada baiknya Jika di Melalui koordinator Wilayahnya Masing-masing Memang di kondisi Kami Ini Mereka Aku Semuanya Sakutnya Nanti Tidak Terkamudir Beberapa Kebijakan Yang pernah Kami lakukan Di Daktan Siti Beslima Itu saja Oke Pak Intinya Ini sebenarnya Aktif Hanya saja Memang Secara Prosentase Kewantinnya Tidak tercapai Gitu ya Pak Iya betul Ibu Sani Siapa Oke Terima kasih Infonya Bapak Maksudnya Gini Menambahin Saja Mbak Sani Jadi Kalau Untuk Dulu itu kan Instruktur Misalkan Instruktur Base Empat Instruktur Base Koordinator Wilayah itu Merekomendasikan Instruktur Yang berhak Mendapat Sertifikat Begitu Mengusulkan Yang dapat Yang bisa Masalahnya Mereka yang tahu Instruktur ini Aktif Atau tidak Begitu Mendampingi Atau tidak Begitu Jadi mungkin Maksudnya Nanti di Base 5 ini Juga masih ada Untuk Kewenangan Merekomendasikan Nanti Berhak Sertifikat Begitu Kalau kewenangan Untuk Merekomendasikan Tetap ada Ibu Karena Itu pun Nanti ketika Kita akan Menyelenggarakan Online course Untuk Instruktur Yang mungkin Sertifikatnya Belum sampai 40 JP Ini juga Berdasarkan Rekomendasikan 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 Dari Bapak Ibu Sekalian Jadi Mungkin Tidak Seluruh Peserta Atau lulusan Yang bisa Ikut Kurs tersebut Jadi Kira-kira Untuk Sekarang Yang mau Diikutkan Diikutkan Kursnya Supaya Sertifikat Yang diterima Setelah 40 JP Itu siapa Nah ini juga Rekomendasikan Dari Bapak Dan Ibu Sekalian Seperti itu Jadi Kewenangan Tetap ada Cuma nanti Ya Ya Bersani Mungkin Untuk Instruktur Ini Caranya Mungkin Begini Untuk Next Untuk Yang Kemampuan Yang lain Itu Mungkin Pertama Kita Rekomendasikan Dulu Dari Koordinator Wilayahnya Siapa Misalnya Saya mengkomendasikan Bu Dini Misalnya Bu Dini Belum mencapai 40 JP Nah ketika 40 JP Kita buka Kurs sendiri Untuk Para instruktur Yang sudah Terpilih Oleh korwilnya Didudukan Satu Kita belajar Bareng Itu Saya lebih Cenderung Kesana Daripada Mereka Meraba-raba Dan Akhirnya Nanti Salah Di Lapangan Seperti itu Yang kedua Saya menagi Ketuk Palu Ketuk Palu Untuk Deadline Pengumpulan Kita belum Ketuk Palu Iya Mau Tengah Berapa Ada yang Mau Menentukan Bersani Ini Ini Kan Yang Udah 40 Instruktur Kemudian Yang 32 Direkomendasikan Oleh Instruktur Yang sekarang Nanti Yang udah 40 Mungkin Saya juga Mau Ikut Ikut Kurs yang Stete Boleh 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 Dibuka Pak Kursi Bapak Mereka 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 Boleh Pak Siap Pak Ditampung Dan Diproses Bersani Bersani Ada Pak Imran Membicara Nulisnya Panjang Banget Bagus Bacanya Baik Silahkan Pak Imran Halo Pak Imran Halo Boleh Bolehkah Ikut Bertanya Silahkan Pak Pak Kris Ya Ya Betul Ya Silahkan Pak Kris Baik Bersani Terima Kasih Waktunya Saya Mau Bertanya Untuk Nomor Registrasi Perwilayah Bisa Nggak Kita Untuk Dapatkan Rekabnya Supaya Nanti Kita Bisa Mengingatkan Serta Jangan Sampai Keliru Untuk Memasukkan Nomor Registrasi Kira-kira Bisa Nggak Ya Bersani Ini Dapat Data Provinsi Kalau Provinsi Bapak Bisa Langsung Download Data Pesertanya Oh Kita Bisa Langsung Download Iya Langsung Download Sendiri Bisa Nanti Hasil Download Ada Nomor Registrasi Ada Nomor Ada Email Dan WA Serta Oke Terima kasih Kemudian Untuk Yang Masalah Instruktur Untuk Bid Nam Itu Biasanya Di Jawa Tengah Dan Diy Itu Punya Kebiasaan Untuk Instruktur Sebelum Menjadi Instruktur Bid Selanjutnya Itu Kita Kita Punya Kebiasaan Untuk Upgrading Mereka Sendiri Jadi Kita Kumpulkan Setelah Selesai Pembang Mau Pembang Kita Sebelum Pembukaan Ada Upgrade Untuk Nantinya Itu STT Dan TTS Lalu Untuk RP Itu Berarti Kita Nanti Akan Upgradenya Untuk Mereka Mereka Yang Materi Materi Baik Ya Pak Siap Terima kasih Iya Sama-sama Halo Pak Imran Selamat Malam Pak Imran Micnya Udah Nyala Belum ya Pak Imran Manakah Ya Halo Selamat Malam ya Bersani Saya Pak Haris Oh Ya Pak Haris Gimana Pak Ini Mohon maaf Kalau saya Kurang memahami Yang Itu Tadi Tentang Instruktur Nah Itu Pada saat Peserta Mengisi Di kantong Pugas Itu Ada Instruktur Padahal Ada beberapa Daerah Itu Yang Memang Selama Dia Bertugas Itu Bimbing Lebih dari Satu Instruktur Ada Dua Instruktur Baik Itu Bagaimana Cara Mengisinya Nah Kemudian Apakah Teknisnya Ini Itu Selesai Peserta Mengisi Instruktur Kemudian Hasil Kapan Itu Apakah Diserahkan Kembali Ke Tor Wheel Atau Terima Itu Review Kembali Siapa Siapa Nama Yang Direkomendasi Atau Langsung Setelah Hasil Dari Peserta Mengisi Indukur Apakah Langsung Dari Biasa Kelet Tadi Tadi Nama Instruktur Ya Bapak Ya Baik Sebenarnya Instruktur Apa Ya Tahu Ininya Sendiri Siapa Aja Apakah Tidak Saya Ada 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 Kalbar Pakai Begitu Berapa Yang Tidak Sisi Satu Kelompok Itu Ada Seperti Perserta Tapi Satu Kelompok Itu Dibim Oleh Dua Instruktur Supaya Bisa Backup Nah Ada Seperti Itu Jadi Kan Itu Instruktur Satu Atau Bagaimana Atau Mungkin Bisa Disitu Tambahkan Link Satu Instruktur Satu Instruktur Dua Bagaimana Itu Bisa Oh Baik Baik Ini Tampaknya Satu Kolom Bisa Mungkin Nanti Bisa Di Koma Aja Pak Jadi Namanya Instrukturnya A B C Seperti Itu Ini Bisa Diisi Beberapa Nama Kok Pak Jadi Kalau Memang Peserta Bisa Punya Banyak Di Not Ditambahkan Bisa Lebih Dari Satu Nah Siap Jadikan Data Total Oke 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 Kemudian Untuk Tadi Hasil Rekomendasi Jadi Jadi Nanti Untuk Syarat Jadi Instruktur Bapak Ibu Korwil Merekomendasikan Nama-nama Yang Sekiranya Akan Dijadikan Instruktur Selanjutnya Direkomendasikan Kemudian Nanti Ketika Ada Pelatihan Dari Siamolek Untuk Upgrade Instruktur Nama-nama Tersebut Akan Mendapatkan Link Mungkin Dari Bapak Ibu Kami Minta Untuk Menyerahkan Link Menginformasikan Link Untuk Mendaftarannya Apa Bisa Bapak Ibu Share Ke Nama-nama Tersebut Setelah Mereka Mengikuti Pelatihan Kan ada Hasilnya Oh Lulus Menyelesaikan Tidak Menyelesaikan Dan sebagainya Hasilnya Kami Kembalikan Lagi Ke Bapak Dan Ibu Nanti Silahkan Dari Itu Bapak Ibu Olah Lagi Yang Mana Yang Benar-benar Akan Dijadikan Instruktur Seperti Itu Atau Misalnya Oh Sekarang Belum Lulus Tapi Sebenarnya Punya Jual Sosial Yang Sangat Baik Nanti Upgrading Instruktur Batch Selanjutnya Bisa Direkomendasikan Lagi Untuk Ikut Lagi Seperti Itu Jadi Hasil Yang Dari Kami Hanyalah Hasil Pelatihan Aja Begitu Jadi Hasil Pelatihannya Seperti Apa Kami Kembalikan Ke Bapak Dan Ibu Nanti Bapak Dan Ibu Yang Menentukan Yang Mana Dijadikan Instruktur Begitu Begitu Pak Haris Oke Terima kasih Baik Sama-sama Bapak Haris Apakah Ada Lagi Tadi Pak Imron Belum Jadi Saya Bacakan Pertanyaan Saja Yang Mbak Ada di chat Ada di chat Oh iya Saya belum cek Silahkan Di chat itu Pak Imron Yang Pertama Apa Pernah ada Pengumuman Ke Jadi gini Apakah Pernah ada Pengumuman Ke peserta Terkait Tugas video Yang Pertama Itu Ini Saya Satu-satu Atau Langsung Semuanya Satu-satu Aja Satu-satu Ada berapa ya Pertanyaannya Ada tiga Ada tiga Oh baik Satu-satu Kalau begitu Tadi apa Apakah Ada pengumuman Ke peserta Terkait tugas video Baik Di awal Memang tidak ada Tetapi Sebenarnya Ketika Ini Saya gak tahu Waktu Saya pertama kali Masuk ke grup WA Yang Koordinator Ini Sampai Sempat Menginformasikan Bahwa Nanti Akan ada tugas Tambahan Dari si Amolek Yaitu Berupa Video Mungkin Sempat Terlewati Informasi Tersebut Karena Apa ya Masih banyak Informasi Simbang Siur Seperti itu Memang Tidak ada Di awal Tidak ada Di flyer Ketika Batch 5 Dibuka Begitu Makanya Mengapa Di narasi Di narasi Penugas Kami Buatkan Narasi Penugasan Ini Supaya Informasi Yang disampaikan Jelas Bapak Ibu Instruktur Belum Sempat Menyampaikan Kepada Peserta Ini loh Tugas Videonya Seperti Ini Maka Dengan Adanya Narasi Dan Contoh Video Tersebut Ini Bisa Mewakili Bapak Ibu Instruktur Dalam Menyampaikan Informasi Penugasan Tersebut Saya akun Memang Tidak Ada Informasi Penugasan Tentang Video Di awal Bukanya Batch 5 Silahkan Lanjut Ibu Apa Pernah Ada Penguruman Tugas Review Dua Konten Yang Minta Ternyata Hanya Satu Link Oke Baik Intinya Review Tetap Dua Terkait Link Ini Kita Buat Simple Disederhanakan Kalau Bisa Cukup Satu Link Isinya Dua Konten Tidak Masalah Seperti Itu Jadi Hanya Diringkan Supaya Tidak Perlu Sampai Ada Dua Link Penugasan Intinya Kontennya Tetap Ada Dua Konten Yang Direview Begitu Oke Apakah Pintas Sana Dan Mertabat Pelatihan Hebat Ini Tetap Terjaga Ada Pengumuman Tambahan Tugas Ada Pengumuman Tugas Lagi Di Fase Akhir Kegiatan Baik Saya Tidak Bisa Memutuskan Ini Bijak Atau Bermatabat Karena Fokusnya Tidak Disitu Jadi Intinya Ini Sangat Dimaklumi Terjadi Karena Awal Mula Batch 5 Kan Memang Tidak Disiam Molek Jadi Batch 1-4 Ada Di Simeo Di Pusat Di Bangkau Sana Kemudian Di Batch 5 Ada Informasi Mau Dipindahkan Ke Siam Molek Nah Ini Saya Cerita Sedikit Silahkan Bapak Ibu Nanti Interpretasinya Seperti Apa Jadi Kemudian Saat Ada Informasi Bahwa Batch 5 Akan Dipindahkan Siam Molek Kami Mulai Menggodok Sistem Tetapi Ternyata Pembukaan Sudah Dimulai Begitu Makanya Kemarin Pas Awal-awal Saya Masuk Ke Grup Udi Ini Sempat Tanya Ini Kami Harus Bagaimana Ini Peserta Sudah Mulai Tanya Apa Yang Bukan Ini Sedangkan Pelatihan Sudah Berjalan Waktunya Nah Disitu Saya Kaget Oh Sudah Mulai Oke Baiklah Nah Makanya Jadi Memang Tidak Udah ya Untuk Migrasi Sistem Tapi Memang Tidak Sempurna Yang Batch 5 Tidak Mulus Jalannya Namanya Juga Baru Migrasi Sistem Ya Begitu Adanya Pak Apakah Ini Bijak Atau Tidak Silahkan Bapak Interpretasi Sendiri Sedangkan Kalau Ini Terkait Penugasan Teman Ini Karena Memang Ini Identitasnya Siamolek Siamolek Punya Identitas Dalam Menyelenggarakan Pelatihan Ada Produk Dan Ini Kami Sederhanakan Menjadi Produknya Berupa Video Itu Saja Jadi Sedangkan Kebutuhan Bapak Ibu Yang Lain Kebutuhan Simeo Untuk Ada Tugas Satu Sampai Berapa Itu Termasuk TTS Kami Usahakan Untuk Mengakomodasi Seperti Itu Kalau Tidak Karena Migrasi Ke Siamolek Mungkin Bisa Dikembalikan Seperti Ebet 1 Sampai Ebet 4 Seperti Karena Ini Ada Dua Lembaga Yang Berbeda Maka Sistem Yang Dilaksanakan Pun Jadi Berbeda Seperti Itu Oke Terima kasih Ini berarti Sudah Terjawab Untuk Yang Pertanyaan Pak Imran Nah Ini Ada Pertanyaan Lain Untuk Jumlah JP Untuk Instruktur Berapa Tetap 60 Jam Ini Maksudnya Ini Kan Untuk Instruktur Yang Dari Batch 5 Mereka Nanti Berhak Mendapat Certifikat Berapa Jampak Jadinya Saya Mungkin Ada Dokumentasinya Saya Cek Kembali Infonya Di Grup Jadi Sebenarnya Kalau Salah Kemarin Waktu Di Ibis Ada Ore-orean Nanti Saya Cek Kembali Oke Kalau Terugah 60 Jam Ya Kalau Gak Salah Iya Kak Mungkin Ya Saya Cek 60 JP Kalau Soalnya Kemarin Rasionalisasinya 60 JP Itu Apa Rasionalisasinya Karena Kemarin Ini Kan Apa Pelatihan Dari 40 JP Menjadi 32 JP Itu Juga Ada Rasionalisasinya Ketika Di Ibis Ini Kenapa Vicon Berapa JP Layaknya Bikin Video Layaknya Berapa JP Untuk Review Blog Ini Berapa JP Itu Juga Ada Rasionalisasinya Lalu Ketambahan Eh Ya Jadi 32 JP Kemudian Ada Tambahan TTS Dan Video Itu Menjadi 42 40 JP Itu Ada Rasionalisasinya Mohon maaf Oke Silahkan Ada lagi Mungkin Ada Ada Mohon maaf Saya agak batuk Ya Halo Ya Oke Bu Sani Saya mau Tanya Ini Berkata Tantong Tugas Itu Apa Nanti Dibuatkan Panduannya Karena Mungkin Dari Beberapa Dari Peserta Kami Mungkin Yang Literasinya Yang Minim Itu Mungkin Terjadi Kesalahan Karena Saya Belum Melihat Komplit Dari Kantong Tugas Itu Gitu Kan Biasanya Kantong Tugas Itu Yang Komplit Kami Juga Berikan Panduannya Kepada Peserta Agar Tidak Terjadi Kesalahan Dalam Pengisian Kantong Tugas Ini Perlu Kami Mintakan Dari Tim Siam Olek Ada Panduannya Dan Kami Juga Bisa Mesosialisasikannya Pada Peserta Pengisian Kantong Tugas Itu Berkaitan Penetapan Waktu Pengumpulan Tugas Nantinya Baik Bapak Dibuatkan Nanti Bisa Video Mungkin Ataupun Teks Kemungkinan Antara Itu Nanti Dibuatkan Terima Kasih Bapak Masukannya Ada lagi Buzul Halo Pak Doni Sepertinya Pak Doni Ada Mau menjelaskan Sesuatu Atau Mau bertanya Silahkan Pak Doni Boleh Pak Doni Ya Terima kasih Buzul Tapi Layarnya Abu Abu Buzul Oh iya Saya share Masukannya Tadi Oke Silahkan Pak Ya Bentar Di bagian Narasi Untuk Review Dan STT Mungkin ada Sedikit Sedikit Koreksi Boleh Pak Supaya nanti Ya Ketika nanti Supaya Dishare Itu Tidak Tidak Ambigu Ya Ya Bagian Yang mana Pak Yang itu Apa namanya Review lah Dengan menggunakan teknologi Speech to text Bukan atau text to speech Karena text to speech itu Setelah dapat Baru bisa di text to speech Oke Kemarin sih Karena Di Opsi sih Pak Mau pakai text to speech Mau pakai speech to text Boleh gitu Kalau yang saya tangkap dari diskusi pertama Dengan Pak Gator Review Rumah belajarnya itu Dibuat dengan Speech to text Jadi sekalian Kita harus kita ngomong Ada textnya Kemudian setelah Kita tinggal klik Tombol speaker Maka dia udah jadi text to speech Kalau misalnya Text to speech Lebih dulu Itu berarti Nanti dia Ngetik Jadi Bukan atau Sebaiknya Maka di Di narasi ini Di narasi ini Sebaiknya kita Kita Fiksasi dulu Karena bisa jadi panduan Nanti yang agak membingungkan Di Di penerapannya Jadi yang kita harapkan Peserta itu Prioritasnya pada Menguasai pada Kompetensi Speech to text Bagaimana Suara Menjadi text Dengan menggunakan Review Rumah belajar Hasilnya Nanti Tinggal di Klik satu tombol Menjadi Text to speech Seperti itu Kira-kira Kederhananya Baik Berarti Produknya Ada dua Atau cukup Speech to text Ada dua Speech to text Dan text to speech Keduanya direkam Dalam waktu Yang bersamaan Baik Berarti Konten Reviewnya Speech to text Ya Pak ya Ya Jadi pembuatannya Dengan speech to text Kemudian Setelah jadi Itu Dinyalakan Speakernya Menjadi Text to speech Proses ini Masih dalam Satu rekaman Oke Oke Ini bagian Text to speech Seperti ini Ada perubahan Atau tidak Nanti Yang Penghubungnya Nanti saya pikirkan Sepertinya kita Tidak perlu Mengunduh Hasil audionya Busani Hmm Tidak perlu Kita unduh Hasil audionya Karena Kita sudah Dapatkan Nanti Hasil rekamannya Sudah Sepaket antara Speech to text Dan text to speech Kalau diunduh Untuk apa File audionya Kan Tidak Tidak Kita gunakan Oke Sudah terkam Dalam proses Speech to text Dan text Sudah terkam Di Connect Barmi Text to speech Yang akan dicek Atau tidak Pak Kan sudah Otomatis bunyi Begitu Kita misalnya Gunakan Google Di Google Doc Itu kan Ada Ada Add-on Speak Kalau kita Klik tombol Speakernya Dia langsung bunyi Itu sudah Speech to text Oke Kita Tidak perlu Mengunduh Suatu file audio Nanti Kita ugah Kemana Tidak usah Jadi rekamannya Sudah Sudah dapat Satu rekaman Tiga Review Rb SDT Dan TPS Oke Baik Dikultimbangkan Yang Produk utamanya Speech to text Ya Pak Betul Untuk narasi Speech to text Sudah Melahkilah Kalau ada Perlu Di Edit Pak Bentar Saya baca dulu Ya silahkan Rekaman saat Specs to text Itu ada Mas Gimana Pak Saat kita Proses Specs Masih ada Masih ada Permintaan Pak Gatot Seperti itu Kemarin Waktu di Ibis Beliau Menyampaikan Seperti itu Halo Bu Sani Ya Halo Bapak Di kalimat Pertama Hasil Review Konten Rumah Belajar Dot Dot Id Dibuat Dengan Menggunakan Gitu Dibuat Dengan Menggunakan Oke Teknologi Jadi Kata dibacakan Ulang Dan titik-titik Itu Biar Tidak Ambigo Langsung Aja dibuat Lebih Lebih Sederhana Saya tinggal Satu di bagian Text to speech Kita tidak perlu Ini nanti Akan Catatan Apakah Dibutuhkan Atau Enggak Iya Karena tadi kan Sepaket Pada saat Melakukan Di akhir Speech to Text Bisa langsung Text to Speech Ya Silahkan Pak Ada lagi Pak Udah Itu aja Oh iya Baik Terima kasih Pak Donnie Atas Feedbacknya Kumpan baliknya Ini untuk Text to speech Saya Jadi catatan Karena ternyata Satu produk Sudah bisa langsung Dua Sekali review Bisa ada Dua produk Ya Oke Silahkan Untuk yang lain Masih adakah Halo Ibu Zuh Bagaimana Ibu Ada Lagi Oh iya Pak Sani Mungkin itu Ada Dari Pak Imron Ada Ibu Ya Halo Halo Itu Cet Dari Pak Mungkin Bisa Dibaca Baik Sebentar Saya baca Saya cek dulu Dari Pak Imron Oke Baik Pak Imron Oke Saya mohon izin Untuk mundur Lebih awal Dari Batch 5 Sekaligus Permohonan maaf Sebesar-besarnya Jika di Batch ini Saya gagal Menjalankan tugas Saya hanya Mencoba Untuk tetap Menjadi orang Yang berkomitmen Dalam Menjalani tugas ini Sulit Bagi saya Meyakinkan Peserta Kembali Bahwa ada Tugas tambahan Baru Setelah Pengumuman Yang penuh Book And Caps Lock Kemarin Sudah Beredar Dan Mereka Sudah Jadikan Pendongan Dalam Menyelesaikan Tugasnya Baik Terima kasih Atas Jawaban Dari Tiga Pertanyaan Saya Di Atas Serta Semuanya Saya Tanyakan Di Grup WA Tapi Maaf Semuanya Malah Menguatkan Hati Ini Untuk Mundur Lebih Awal Dari Kegiatan Ini Baik Sekali Lagi Mohon Maaf Jika Menuntaskan Tugas Saya Sebagai Korwil Di Sulma Yang Telah Saya Jalani Sejak Batch 2 Dengan Ini Saya Permit Dari Grup WA Titip Salam Saya Untuk Pak Gatot Dan Yang Telah Menahalkan Saya Manfaat Besar Kegiatan Ini Baik Baik Bapak Imran Terima Kasih Atas Apa Ya Atas Anggapannya Kalau Bapak Imran Ingin Undur Memang Balik Lagi Sama Seperti Peserta Kalau Ada Yang Mundur Dari Pelatihan Juga Kami Tidak Bisa Menahan Silahkan Bapak Punya Hak Terima Kasih Juga Sudah Menjalankan Setengah Jalan Untuk Yang Program Batch 5 Ini Ya Mungkin Dari Saya Ada Yang Tidak Berkenan Di Hati Bapak Selama Kita Berkomunikasi Saya Mohon Maaf Juga Dan Ini Hanya Berkaitan Dengan Kejatan Visiti Batch 5 Ini Jadi Tidak Ada Kaitannya Dengan Apa Ya Kehidupan Pribadi Masing-masing Seperti Itu Untuk Sementara Saya Cuman Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Nanti Selanjutnya Akan Bagaimana Kami Kami Pikirkan Kembali Setelah VIKOR Malam Hari Ini Terima Kasih Banyak Bapak Imran Atas Penyampaian Unut-unutnya Juga Dan Menjadi Bahan Bertimbangan Bagi Kami Selamat Malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Sekarang Saya Kira Sudah Cukup Kita Malam Ini Setidaknya Kita Sudah Satu Tidak Temu Dengan Penugasan Dengan Beberapa Yang Sudah Ditampaikan Mbak Sani Tadi Jadi Nanti Mungkin Mbak Sani Bisa Di Hasil Dari Tanggal Penugasan Itu Yang Terakhir Belum Diketuk Malu Mau tanggal berapa Dibuangkan Sampai Sampai 12 13 Kalau Berdasarkan Yang Di Jakarta Kan Tanggal 10 Kalau Mau lewat Saya Lebih Suki Kita Lewatkan Sampai Terakhir Jumat 13 Siap Baik Nanti Besok Nanti Dinarasi Tugasnya Berarti Juga Akan Disampaikan Akan Ada Catatan Bahwa Tugas Paling Lampat Tanggal 13 Pukul 15 Ya Lampas Clearingnya Gitu Apa Pahet Ya Ya Karena Tugasnya Kan Belum Tuntas Gitu Bahasa Ini Begitu Juga Dengan Panduannya Kalau Kita Tetapkan Sekarang Dengan Waktu Cepat Dalam Dua Dua Hari Itu Selesai Kantong Tugasnya Kita Punya Reng Waktu Gitu Kan Kalau Memang Betul Dua Hari Ini Selesai Dengan Part Duanya Itu Kita Siap Dengan Kedepan Itu Ditutup Kantong Tugasnya Siap Itu Belum Selesai Itu Yang Perlu Saya Penginkan Karena Nanti Kita Melihat Selaku Koordinator Juga Instruktor Tentu Pengen Melihat Juga Bagaimana Pola Pengisian Dari Kantong Tugas Yang Juga Untuk Diberikan Kepada Pesertan Nanti Gitu Tidak Terjadi Kesalahan Literasi Gitu Baik Baik Pak Jadi Kita Buat Tanggal 13 Ya Penutupan Terakhir Baik Nanti Di Grup Itu Kalau Bisa Segala Sesuatu Yang Berbentuk Sharing Yang Terpenting Kayak Gini Biarkan Dari Siam Olek Aja Jadi Siapapun Yang Mendengar Siapapun Yang Mendengar Di Grup 21 Kalau Bisa Jangan Share Kebawah Dulu Itu Yang Bikin Ricu Di Bawah Iya Sama Sama Ibu Siapa Yang Namanya Oh Baik Mohon Maaf Ibu Kita Tadiokan Tugas Tetap Tutup Tanggal 13 Hari Jumat Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat Langgung Baik Nanti Di Di Narasi Penugasannya Juga Dicantumkan Supaya Ada info Tambahan Kemudian Nanti Panduan Untuk Mengisi Kantong Tugasnya Juga Akan Dibuatkan Bapak Ibu Sekalian Kepak Make Tiktik Berarti Kita Ada Kesepakatan Tanggal 13 15 Terakhir Waktu Indonesia Bagian Barat Alhamdulillah Berarti Finalisasi Kapan Kami Terima Besok 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 Kalau Developernya Enggak Tumbang Oke Siap Kita harus Menyesuaikan Sistem Memasukkan Kantong Tugas Juga Begitu Masih Butuh Waktu Menyesuaikan Itu Juga Kalau Jambar Jambar Tanya Gak Ada Masalah Karena Biasa Benar Yang Lain Mungkin Juga Perlu Waktu Untuk Mempelajari Itu Lain Betul Ibu Ya Halo 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 Untuk Kantong Tugasnya Itu Kalau Dalam Bentuk Yang Ada Di web Mungkin Bisa Jalan Tapi Kalau Draft Pada Malam Hari Ini Bisa Dikotok Valo Difix Nanti Kami Di Daerah Itu Bisa Membuat Semacam Kantong Tugas Bayangan Berdasarkan Tabulasi Tadi Itu Jadi Itu Sudah Cukup Sebenarnya Buat Kita Bergerak Memastikan Peserta Itu Mengumpulkan Data Seperti Yang Di Tabel PDF Yang Disharekan Ini Itu Difix Seperti Itu Kita Akan Datanya Kalau Yang Untuk Webnya Kan Bisa Menyusul Sambil Berjalan Gitu Buzo Oke Begitu Mbak Sani Ya Boleh Ini Nanti Besok Saya Rapikan Yang Tadi PDF Yang Sudah Saya Share Besok Oke Kemudian Saya Tampilkan Juga Di E-training Masing-masing Provinsi Jadi Akan Ada Kesamaan Kalau Tidak Bisa Buka Di E-training Maka Bapak Ibu Bisa Terim Via WA Ke Peserta Masing-masing E-training Sebagai Pengingat Saja Supaya Ada Dokumen Resminya Di Sana Tapi Catatan Juga Oke Ada Catatan Gimana Pak Itu Yang Jangan Sambil Jalan Harus Secepat Fik Juga Oh Iya Pak Ilmu Besok Dimasukkan Pak Sambil Jalan Ini Kantong Masih Di Sambil Besok Insya Masih Masih Sambil Dora Emon Babe Asal Tumpang Sambil Dora Emon Tutup 13 10 Hari Masih Oke Cuma Tutup Jangan Jam 3 DKI Baru Selesai Absent Finger Friend Itu Malem Apa DKI Itu Karena Mau Patah Hati Harusnya Mau Dipindah Ke Tempat Nya Bu Eli Tau Besok Apaan Ya Bu Jul Besok Tanggal 5 Tanggal 5 Beliau Datang Presiden Tadi Pepet-pepetan Sama Ajudannya Oh Ya Ikut Tempel Aja Sekalian Kasih Tau Pak Presiden Tentang Visiti Sudah Sudah Minta Nomor WA Beliau Oke Pas Sobirin Ngeri Pas Sobirin Ngenang Mas Bro Sobirin Nanti Saya Teman Masih Teman Masih Masih Masukkan Masukkan Kalau Memang Sudah Tidak Ada Kita Tutup Pertemuan Malam Ini Yang Kita Merencanakan Satu Jam Ternyata Menjadi Berjam Jam Semangat Kita Saling Menyemangati Saya Saya Juga Menggarisbawahi Barakali Mungkin Ada Beberapa Daerah Yang Punya Kendala Ada Instruktur Yang Melempap Kayaknya Tadi Ada Yang Cross Instruktur Tadi Menarik Sekali Sebenarnya Yang Sulawesi Tadi Jadi Misalkan Dari Sulawesi Dari Sulawesi Misalnya Kemaluku Atau Kemana Begitu Ternyata Itu Bisa Mendungkrak Dan Peserta Itu Mungkin Jadi Punya Catatan Khusus Mungkin Bisa Diterapkan Di Daerah Lain Yang Dimana Pesertanya Mungkin Kurang Semangat Mungkin Salah Satu Tip Itu Juga Bisa Dipakai Begitu Baik Bapak Ibu Mas Sani Terima Kasih Sekali Malam Ini Luar Biasa Sekali Mudah Mudah Kesepakatan Ini Saya Yakin Untuk Kebaikan Bersama Dan Teman Teman Terima Kasih Selama Ini Sudah Bersusaha Mohon Maaf Jika Saya Diakhir Bersempat Dan Awal Berslima Tidak Begitu Banyak Banyak Komun Penting Yang Saya Terlewatkan Tetapi Banyak Hal Penting Juga Yang Saya Mendapatkan Kebahagiaan Disitu Dan Mudah Kemudian Sekali Lagi Kita Mencari Keberkahan Untuk Kegiatan Kita Kali Ini Dan Mohon Selamat Bertugas Sampai Di Akhir Berslima Nanti Mudah Mudahan Banyak Tambahan Peserta Yang Lolos Yang Menyelesaikan Tugas Dan Mari Kita Pakai Literasi Bagaimana Supaya Mereka Tidak Merasa Berat Dengan Tugas Ini Saya Yakin Ada Beberapa Yang Merasa Berat Karena Belum Terbiasa Saja Kita Sudah Terbiasa Dalam Zona Nyaman Dari B1 Sampai B4 Dengan Kondisi Yang Seperti Itu Kita Merasa Nyaman Sehingga Ketika Akan Beralih Sistem Tentunya Ada Sesuatu Yang Berubah Dari Dik Kita Tapi Tidak Apa Mari Kita Biasakan Untuk Ada Perubahan Dalam Setiap Sisi Kehidupan Kita Selamat Malam Selamat Malam Selamat Silahkan Beristirahat Yang Di Indonesia Bagian Timur Tentunya Sudah Malam Sekali Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Ibu Zun Dan Juga Bapak Ibu Yang Sudah Hadir Pada Malam Hari Ini Selamat Malam Selamat Istirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Absen Absen Jangan lupa Isi absen Bapak